Tiga Darah Pendekar Siau Lim Jilid Delapan Setelah anak murid Butong Pai ini mengangkat bicara maka tambur dan gembreng dipukul lagi sedangkan para penonton makin banyak datang menonton. Suwilan merasa mendongkol sekali mendengar ucapan itu dan ia memperhatikan dengan matlah, tajam. Orang yang bicara tadi usianya kurang lebih 40 tahun, bertubuh tinggi besar dan matanya mengandung sifat kejam. Orang kedua yang tadi diikutinya adalah seorang yang berusia kira-kira 30 tahun, berwajah tampan dan pakaiannya mewah, tanda bahwa ia seorang tersolek. Orang ketiga juga berusia kira-kira 30 tahun dan bermuka hitam. Tiga orang ini kini mudah diduga bahwa mereka adalah anak murid Butong Pai dan melihat kira mereka melompat ke atas panggung tadi, dapat diduga bahwa kepandayan mereka cukup lihai. Dua orang anak murid Gobi Pai itu pun nampak gagah. Yang seorang bermuka kuning dan biarpun tubuhnya tinggi besar, akan tetapi kelihatan kurus dan gerak-geriknya lambat, tanda bahwa dia adalah seorang ahli WEK yang memiliki tenaga WEK tingkat tinggi. Orang kedua mempunyai gerak-gerik gesit dan matanya lebar dan bundar menakutkan. Anak murid Gobi Pai yang bermata bundar ini lalu maju ke tengah panggung dan menjurah keempat penjuru kepada penonton sambil berkata dengan suaranya yang besar dan parau. Siaw Teboan SWN memperlihatkan sedikit kebodohan setelah berkata demikian, ia lalu mencabut goloknya dan mulai bersilat. Ilmu goloknya dari cabang Gobi Pai cukup indah dan cepat sehingga goloknya berkelebatan menyilaukan mata penonton. Semua orang menyambut permainan ini dengan tepuk tangan menyatakan kekaguman mereka, akan tetapi diam-diam suilan mencertawakan karena permainan itu hanyalah di luarnya saja nampak indah dan menakutkan, akan tetapi sebenarnya kurang isi. Setelah Boan SWN selesai bersilat, murid Bu Tong Pai yang tertua maju ke tengah panggung dan berkata kepada para penonton, Cui sekalian. Tadi seorang saudara dari Gobi Pai telah mempertunjukkan ilmu goloknya. Apabila di antara saudara sekalian ada yang sudi naik ke panggung untuk bermain-main dengan dia, maka kami akan berterima kasih sekali. Terutama kami tujukan kepada anak murid Siaw Lim Pai, Kalau kebetulan ada yang berada di antara para saudara penonton, harap naik dan boleh mencoba-coba kepandayan di dekat tempat suilan berdiri, terdapat empat orang pemuda yang berpakaian seperti pelajar. Mereka ini bicara bisik-bisik satu kepada yang lain dan suilan yang berpendengaran tajam dapat menangkap sedikit kata-kata mereka ketika seorang di antaranya berkata, Loheng, tak perlu kita melayani segala macam orang kasar seperti mereka, akan tetapi hatiku amat panas, mendengar Siaw Lim Pai dipandang rendah seperti itu kata seorang lain. Biarlah aku mencobanya juga, setelah berkata demikian, orang yang bicara ini lalu melompat ke atas panggung. Ah, T.W.A. Suheng terlalu gegabah, kata seorang lain. Ketika pemuda yang berpakaian putih itu melompat ke atas panggung, semua penonton bersorak karena mereka merasa gembira dan mengharapkan menonton pertandingan yang hebat. Pemuda itu menjurah kepada murid Butong Pai tadi dan berkata, Siaw Teh seorang Sibun ingin menerima pelajara, bagus seru orang Butong Pai itu. Aku bernama Gankong, tidak tahu saudara dari cabang persilatan manakah? Siaw Teh tidak termasuk anggota cabang persilatan yang manapun juga, akan tetapi Siaw Teh pernah mempelajari sedikit ilmu silat Siaw Lim, bersinarlah Nacu Gankong mendengar ini. Hektometer, jadi kau adalah anak murid Siaw Lim Pai juga kawan-kawannya yang empat orang itu memandang penuh perhatian. Sudah ku katakan bahwa aku bukan anggota cabang persilatan manapun juga, jadi bukan anggota Siaw Lim Pai, akan tetapi aku pernah mempelajari ilmu silat Siaw Lim. Apakah hal ini juga merupakan sesuatu yang harus dipandang rendah mendengar percakapan mereka yang telah mulai panas itu, para penonton menjadi makin gembira dan tegang. Sementara itu, Gankong mengangguk-angguk dan tersenyum mengejek. Kalau saudara bukan anggota Siaw Lim Pai, itu bagus sekali. Lagi pula saudara tidak kelihatan seperti pemberontak, maka tentu saja saudara bukan anggota cabang persilatan penjahat itu. Dengan siapakah kau hendak bermain Ming? Dengan saudara boan dari Godi Pai tadi ataukah dengan aku atau sute-suteku dari cabang butong Pai Sikap dan bicara orang Sigan ini amat memandang rendah dan berkali-kali ia menyatakan kebenciannya kepada Siaw Lim Pai, maka suilan yang mendengar ini hampir saja tak dapat menahan kesabarannya lagi. Pemuda baju putih Sibun itu tersenyum dan menahan kemarahannya. Dengan siapa saja pun boleh kalau begitu, biarlah aku yang melayanimu. Mari, mari, ingin kulihat sampai di mana kau mempelajari ilmu silat busuk dari cabang persilatan Siaw Lim Pai yang jahat itu kata Gankong dengan sombongnya sambil membuka jubah luarnya dan tersenyum simpul. Melihat sikapnya ini, hampir sebagian besar para penonton segera menaruh simpati kepada pemuda baju putih itu dan diam-diam mengharapkan agar supaya pemuda itu akan berhasil mengalahkan Gankong yang sombong itu. Suilan mendengar betapa Gankong mengeluarkan ucapan yang amat menghina Siaw Lim Pai, tentu saja menjadi panas perutnya dan sudah gatal-gatal tangannya hendak memberi hajaran keras kepada orang itu. Akan tetapi, oleh karena pemuda Sibun itu telah menghadapi Gankong, maka ia menahan sabar dan di dalam hatinya ia berjanji akan membantu pemuda Sibun yang pernah mempelajari ilmu silat Siaw Lim Pai. Gankong tertawa mengecek ketika melihat pemuda itu memasang kuda-kuda sambil tertawa-tawa ia mulai menyerang dengan pukulan tangan kanan ke arah pelipis pemuda itu. Lawannya cepat merubah kedudukan kuda-kudanya dan merendahkan tubuh sambil mengangkat tangan menangkis lalu balas menyerang dengan sodokan ke arah perut Gankong yang cepat menarik tangannya dan mencengkeram ke arah tangan lawan yang memukul. Pemuda itu kaget melihat gerakan Engjiao Kang, cengkeraman kuku Garuda ini dan menarik tangannya lalu menyerang lagi dengan sambaran tangan kiri dari samping ke arah leher lawan. Melihat gerakan pemuda ini, Suwilan maklum bahwa pemuda itu telah mempelajari ilmu silat lohon kun huat dari Siaw Lim Pai dan biarpun kepandainya cukup baik serta kegesitannya juga lumayan, akan tetapi sebentar saja ia dapat mengetahui bahwa pemuda ini bukanlah lawan berat bagi Gankong yang memiliki kepandainya lebih tinggi dan tenaga yang lebih besar. Dugaannya memang benar, karena pada saat pemuda Sibun itu melakukan serangan dengan pukulan keras ke arah dada Gankong, murid Bu Tong Pai itu sambil berseru keras lalu menangkis dari samping sehingga ketika kedua lengan tangan beradu, pemuda Sibun itu terhuyung mundur dan mukanya meringis kesakitan sedangkan tangannya nampak biru. Akan tetapi ia masih belum menerima kalah, juga tidak ada kesempatan untuk mengaku kalah, karena Gankong sambil tertawa-tawa mengejek terus mendesak dengan pukulan-pukulan maut. Suwilan terkejut sekali karena kini Gankong akan mempergunakan ilmu kut mehoat, yakni ilmu tiam huat, toto kan, dari Bu Tong Pai yang berbahaya. Kut mehoat adalah ilmu toto yang dilakukan tanpa mencari urat-urat tertentu dan jari-jari tangan Gankong yang nampak hitam itu mempunyai kekuatan yang dapat menembus dinding bata dengan sekali tusuk. Tiga jari tangannya, yakni terunjuk jadi tengah dan jari manisnya. Karena selalu dilatih, menjadi sama panjangnya dan celakalah kalau pemuda Sibun itu sampai terkena tusukan jari-jari ini yang biarpun tidak keruncing, akan tetapi akan dapat menembus kulit dan dagingnya. Apalagi Gankong ternyata berhati kejam dan ganas sekali, terbukti dari serangan-serangannya yang selalu ditujukan ke tempat berbahaya dari lawannya. Ini bukanlah merupakan pibu, adu tenaga, lagi, bukan sekedar mengukur kepandayan, akan tetapi lebih tepat disebut usaha pembunuhan. Dengan gerakan yang amat kuat, Gankong menusukan jari tangan kanannya ke arah mata pemuda Sibun itu sambil berseru, saat dan pemuda itu terkejut sekali cepat miringkan kepala dan menghindarkan diri dari tusukan itu, akan tetapi jari-jari tangan kiri Gankong menyusul cepat, ditusukan ke arah lambungnya dengan cepat dibarengi bentakan, si pemuda Sibun itu merasa betapa tusukan jari tangan itu mendatangkan angin sehingga ia cepat-cepat memutar tubuh dan merubah kedudukan kakinya. Sungguhpun ia berhasil menghindarkan diri dari serangan ini, akan tetapi tubuhnya menjadi suli kedudukannya dan Gankong tidak mau memberi ampun lagi kepadanya, terus melancarkan tusukan-tusukan dengan kedua tangannya yang dibuka jari-jarinya. Jari tangan yang kuat itu ditusukan secara bertubi-tubi ke arah leher, lambung, perut, meta, pusar dan sambung menyambung sehingga pemuda Sibun itu menjadi sibuk sekali menangkis, mengelak, dan sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk membalas. Akhirnya ketika keadaan sudah terdesak sekali, Gankong menyerang terus sambil tertawa masam dan mengejek. Haha! Begini saja ilmu silat siaulim yang buruk dan busuk. Haha! Berkeliplah, tangkislah, larilah dan kini setiap kali ia menusuk, ia barengi dengan ejekan-ejekan, awas lehermu, awas perut, awas metu dan ini pemuda Sibun itu hanya bisa mundur sambil melangkah berputar-putar di atas panggung dengan napas terengah-engah. Ketika tusukan ke arah matanya ia hindari, ia kurang cepat dan jari-jari tangan kiri Gankong yang kuat telah menyerempet pipinya sehingga robek kulitnya dan darah memenuhi bagian mukanya ini. Pemuda itu terhuyung-huyung, akan tetapi Gankong tidak mau berhenti dan terus maju menyerang dengan tusukan ke arah ulu hati yang tentu akan mendatangkan maut apabila terkena. Pemuda Sibun itu cepat menjatuhkan dirinya untuk mengelap dari serangan maut ini, akan tetapi pada saat itu, kaki tangan Gankong menyambar sehingga ia terguling-guling di atas panggung. Untung bahwa kaki itu hanya mengenai pahanya, akan tetapi Gankong benar-benar kejam. Sambil tertawa-tawa ia memburu dan kakinya yang bersepatu sol besi itu diangkat tinggi untuk diinjakan keras-keras ke arah kepala pemuda Sibun. Para penonton menahan napas, bahkan ada yang berseru ngeri dan pemuda Sibun yang maklum bahwa apabila kepalanya kena injak ia akan menderita luka hebat lalu berusaha sedapatnya untuk menghindarkan kepalanya dari serangan ini. Ia bergulingan dengan gerakan naga bermain-main dengan mustika. Tubuhnya bergulingan dengan cepat, akan tetapi sambil tertawa-tawa Gankong mengejar dengan injakan-injakan kedua kakinya. Benar-benar jiwa pemuda Sibun itu terancam hebat. Pada saat itu, Suwilan tak dapat menahan sabar lagi. Ia melihat betapa tiga orang kawan Sibun itu memandang pucat dan tak berdaya ke atas panggung, maka ia lalu mengeluarkan Tilian Chi dan dua kali tangannya bergerak menyambit dengan Tilian Chi berturut-turut ke arah Gankong. Gankong yang sedang berusaha menginjak kepala lawannya, tiba-tiba mendengar sambaran angin dekat sekali dengan telinga kanannya. Ia terkejut dan maklum bahwa ada senjata rahasia yang menyambar, maka cepat ia miringkan kepala ke kiri. Tak terduga sama sekali pada saat itu senjata rahasia kedua menyambar ke arah telinga kirinya dan biarpun ia berusaha mengelak, akan tetapi sudah tak keburu lagi. Ia berteriak kesakitan dan pinggir daun telinganya sebelah kiri menjadi rolek tertembus Tilian Chi. Darah mengucur dari daun telinganya dan ia menggunakan tangan untuk menutupi daun telinga kiri itu. Sementara itu pemuda Sibun telah melompat berdiri lalu cepat-cepat melompat turun dari panggung. Bukan main marahnya Gankong. Mukanya menjadi merah bagaikan kepiting direbus. Sambil memegangi telinganya ia memandang ke arah dari mana datangnya senjata rahasia tadi. Bangsat kejian curang ia memaki. Orang yang melepas senjata gelap, naiklah untuk terima binasa. Tak seorang pun melihat gerakan suilan yang amat cepat itu, maka semua penonton terheran-heran melihat betapa tiba-tiba telinga orang kejam itu telah menjadi rolek pinggirnya. Semua orang bersyukur melihat bahwa pemuda Sibun itu terhindar dari bahaya maut, akan tetapi sekarang mereka menjadi ketakutan ketika. Melihat Gankong menjadi demikian marah. Suilan telah siap untuk melompat naik ke atas panggung, akan tetapi, tiba-tiba dari bawah panggung berkelebat bayangan putih dengan gerakan gesit sekali dan tahu-tahu di depan Gankong telah berdiri seorang pemuda yang tampan dan gagah, berpakaian putih bersih dan pinggangnya diikat sabuk sutra biru topinya juga berwarna biru dihias ronce-ronce benang emas. Suilan tercengang dan memandang dengan matel, terbelalak heran karena ia mengenal pemuda itu sebagai pemuda yang menunggang kudak putih yang pernah bertemu bahkan bertempur dengan dia pada waktu ia baru saja turun dari gunung. Entah mengapa, ia melihat pemuda ini, hatinya berdebar girang, seakan-akan merasa bertemu dengan seorang sahabat lama yang baik. Kalau sekiranya lain orang yang naik ke panggung, tentu ia takkan memperbolahkan dan akan melompat pula dan menggantikan orang itu. Akan tetapi, melihat pemuda itu yang lompat menghadapi Gankong ia bahkan merasa girang dan ingin sekali melihat sepak terjang pemuda itu, karena ia pun maklum bahwa ilmu kepandayan pemuda itu liai sekali. Dengan senyum lebar pemuda itu berdiri di depan Gankong yang memandangnya dengan matel bernyala. Kaukah yang melakukan serangan M.G., senjata gelap, secara pengecut tadi bentak Gankong dengan tangan terkepal karena menahan marahnya. Pemuda itu tersenyum lucu dan menjawab sambil miringkan kepala dan memandang penuh ejekan, Bukan, bukan aku. Akan tetapi aku merasa girang bahwa telingamu yang tebal seperti telinga keledai itu diberi sedikit hajaran. Hanya sayang sekali, pelempar pilihan cita di terlalu seji, sungkan-sungkan, karena seharusnya bukan hanya telingamu yang dihajar, akan tetapi juga mulutmu karena terlalu kurang ajar dan sombong. Bukan main herannya hati semua penonton mendengar ucapan pemuda yang luar biasa beraninya ini, dan bukan main marahnya hati Gankong mendengar sindiran ini sehingga ia mengertakan gigi menahan marah. Bahkan Suilan juga merasa mendongkol sekali karena dicela oleh pemuda yang lihai itu. Diam-diam ia merasa kagum karena pemuda itu telah tahu bahwa senjata rahasia yang melukai telinga Gankong adalah Cilian Chi dan tiba-tiba Suilan merasa mukanya merah dan hatinya bergebar. Kalau pemuda itu telah tahu bahwa senjata rahasia tadi Tilian Chi, tentu pemuda itu tahu pula bahwa dialah yang melepaskan M gitu, karena dulu ia pernah pula menyerang pemuda itu, bahkan encinya, Hwe Elan pernah menyerangnya dengan Tilian Chi ke arah telinganya. Bangsat bernyali besar teriak Gankong dengan marah. Aku tidak perlu dengan kau, yang kuminta naik adalah penyerang gelap. Tadi pemuda itu tersenyum pula penuh ejakan. Bangsat bernyali kecil ia balas memaki. Menurut aturan pibu, siapa yang maju lebih dulu, ia berhak dilayani paling dulu pula. Tentang si penyerang dengan Tilian Chi tadi, jangan khawatir, nanti dia juga tentu akan muncul lu untuk menambah dengan beberapa butir Tilian Chi lagi pada mulut dan hidungmu sampai mukamu penuh dengan Tilian Chi. Akan tetapi sekarang, akulah yang harus kau layani. Lebih dulu dianggiam suilan tersenyum geli mendengar ucapan yang amat nakal dan jenaka itu, dan tanpa diketahuinya, sepasang matanya yang indah itu berseri gembira. Gankong memandang tajam kepada pemuda itu dengan penuh perhatian. Ia melihat bahwa pemuda yang cakap ini usianya paling banyak 20 tahun, sikapnya lemah lembut dan kereia menegakkan kepalanya seperti seorang bangsawan. Dari balik bunggungnya nampak gagang pedang yang dironce benang merah. Kau siapakah? Apakah kau juga anak murid Siaweling Pai? Siapakah namamu kau ingin mengetahui namaku? Baiklah, kau memang harus mengetahui namaku agar supaya kau tahu siapakah orangnya yang telah mengalahkan kesombonganmu. Aku bernama The Sien Leong, dan tentang cabang persilatanku, aku harus menyatakan bahwa aku tidak mempunyai cabang persilatan. Aku tidak mau membawa-bawa nama perguruan untuk dipakai menyombong dan menghina lain orang seperti kau dan kawan-kawanmu ini. Kalau kau memang mempunyai sedikit kepandayan, majulah dan kita boleh main-main sebentar. Sebaliknya kalau kau tidak becus apa-apa, lebih baikkah simpan kesombonganmu, pulang kembali ke tempat perguruanmu untuk belajar sedikitnya 10 tahun lagi. Orang-orang yang menonton mulai merasa gembira mendengar ucapan dan melihat sikap pemuda ini. Dengan sikapnya yang lucu dan sama sekali tidak mempedulikan kemarahan orang yang diganda tersenyum saja itu, pemuda yang bernama The Sien Leong ingin melenyapkan suasana tegang dan menimbulkan kegembiraan dalam hati para penonton. Pada saat itu, orang Gobi Pai yang bermuka kuning dan kurus itu berdiri dan berkata kepada Gan Kong, Gan Lo Heng, biarlah si Ote yang menghadapi pemuda ini. Kau telah bertempur dan lebih baik beristirahat dulu sambil merawat luka di telingamu. Gan Kong memang hendak menyiapkan tenaganya untuk menghadapi orang yang telah melukai telinganya, dan karena darah dari daun telinganya masih membasai leher, ia pikir lebih baik mundur dulu dan memberi giliran kepada kawannya ini. Maka ia mengangguk dan melompat mundur. Murid Gobi Pai ini yang bermuka kuning dan gerak-geriknya menunjukkan bahwa ia ahli le-e-kih yang pandai, lalu menghadapi pemuda itu dan berkata, Saudara muda yang gagah, sebenarnya datang dari perguruan manakah? Aku Bo An Kin dari Gobi Pai mohon penjelasan, melihat sikap anak murid Gobi Pai ini tidak sesombong Gan Kong, pemuda ini lalu berkata sambil memandang tajam, Saudara Bo An Kin, lupakah kau akan pelajaran dari perguruanmu bahwa anak murid Gobi Pai tidak boleh bergaul dengan orang-orang jahat? Akan tetapi kau tidak saja berkawan dengan orang-orang kasar dan jahat, bahkan sambil bersekutu dengan mereka kau hendak menyombongkan nama perguruan dan kepandayanmu, menghina orang lain secara sewenang-wenang. Kalau Pek Bilo Ciam Pual, Pek Bito Jin, masih hidup, bukankah kau akan mendapat hukuman berat karena pelanggaran ini Bo An Kin tercengang dan wajahnya pucat? Tentu saja sebagai murid Gobi Pai ia mengerti tentang pelajaran itu dan mengerti pula bahwa Pek Bito Jin ketika hidupnya amat keras terhadap anak muridnya yang melanggar larangan-larangan. Akan tetapi, tidak sembarangan orang dapat melihat cacat diri sendiri. Ia tidak merasa salah bergaul dengan anak murid Bu Tong San, dan tidak merasa salah pula menghina orang-orang Syaulim yang pernah bermusuhan dengan cabang persilan Gobi Pai. Anak muda katanya dengan suara mulai menyatakan kemarahannya. Jangan mencoba untuk menjadi penasehatku. Urusan peraturan dan lain-lain dari Gobi Pai adalah urusan perkumpulan kami. Kau sebagai orang luar tak berhak ikut campur. Terus terang saja, aku amat benci pada murid-murid Syaulim Pai dan kalau kau seorang murid Syaulim Pai, kita boleh mengadu jiwa di atas panggung ini. Sebaliknya kalau kau bukan murid Syaulim Pai dan tidak mempunyai permusuhan dengan kami, lebih baik kau turun saja atau boleh saja kita mengadakan tibu untuk perkenalan. Aduh galaknya kata Syaulim Pai Syaulim Pai. Syaulim Pai Syaulim Pai sambil tersenyum. Memang sukar melihat bisul di punggung sendiri apa maksudmu tanya Bu An Kin. Melihat bisul di punggung sendiri berarti insaf akan kekeliruan diri sendiri. Baiklah, kau anggap saja aku seorang lancang yang naik ke panggung ini untuk mencoba sampai di mana kelihayan anak-anak murid Gopi Pai dan Butong Pai yang sombong. Kulihat di sini terdapat dua orang murid Gopi Pai, mengapa kau tidak maju dengan saudaramu itu sambil berkata demikian, Sin Leong menudin ke arah anak murid Gopi Pai yang lebih muda dan yang bermata lebar itu. Para penonton makin terasa heran. Apakah pemuda ini sudah gila dan tidak terlalu gegabah? Sementara itu murid Gopi Pai yang bermata lebar itu sebetulnya adalah adik kandung Bu An Kin dan bernama Bu An S.W.E. Watak Bu An S.W.E. tidak sesabar kakaknya dan ia terkenal berangasan sekali. Oleh karena itu, mendengar ejekan dan tantangan pemuda itu, ia melompat ke atas panggung dan sepasang matanya yang besar itu makin melebar dan bola matanya berputar-putar mengerikan. Bangsat pemuda yang sombong teriaknya gemas sambil menuding ke arah hidung pemuda itu. Apakah kau sudah bosan hidup? Maka berani bertingkah sesombong ini. Bangsat tua T.S.L.E. balas memaki dan sengaja menyebut bangsat tua sebagai balasan, sungguh pun Bu An S.W.E. baru berusia 30 tahun lebih. Kalau aku sudah bosan hidup, nanti aku naik ke panggung ini. Jangan banyak membuka mulutmu yang besar dan jangan pula menakut-nakuti aku dengan sepasang matamu yang seperti macu kerbau itu. Kau dan saudaramu ini majulah akan tetapi, Bu An Kin masih merasa ragu-ragu dan malu untuk mengeroyok seorang pemuda seperti ini, karena hal ini akan menjatuhkan namanya. Maka ia bertanya, Anak muda, benar-benarkah kau menghendaki kami berdua maju bersama? Jangan kau main-main saudara yang baik? Kata Sin Leong sambil tersenyum sabar, Aku pernah mendengar bahwa seorang tokoh besar dari Godipai pernah menciptakan ilmu golok pasangan yang disebutin yang siang tuhuat dan yang amat kuat apabila dimainkan oleh dua orang. Kau dan kawanmu ini menggendong golok telanjang di punggung, tentu kalian adalah ahli-ahli ilmu golok tersebut. Oleh karena itu, biarlah kalian maju bersama mainkan ilmu golok itu agar aku dapat mengenal keliayanya kembali. Bo An Kim tercengang mendengar ini, tidak saja terkejut melihat ketabahan pemuda ini, akan tetapi juga heran mengapa pemuda ini tahu tentang Im Yang Siang Tzu Wat. Memang dia dan adiknya pernah mempelajari ilmu golok ini, bahkan ilmu ini pula yang mereka berdua andalkan dan yang telah membuat keduanya jarang terkalahkan. Baiklah, orang muda seder. Kau sendiri yang minta, bukan kami yang sengaja mendesak sambil berkata demikian, Bo An Kim mencabut goloknya, diturut pula oleh Bo An S.W.E. Kedua kakak beradik ini lalu mengambil tempat di kanan-kiri pemuda itu yang masih berdiri tenang-tenang saja. Kemudian, Sin Leong mengangkat kedua lengannya dengan pangkal lengan menempel iga, tangan diangkat ke pundak dan telapak tangannya dikembangkan ke kanan-kiri, seperti orang sedang memikul. Mulailah katanya. Kedua saudara Bo An itu sama sekali tak pernah menduga bahwa pemuda ini hendak melawan mereka dengan tangan kosong saja, maka mereka merasa heran berbareng marah dan mendongkol karena terang saja anak muda itu memandang enteng kepada mereka. Sambil berseru keras Bo An S.W.E. yang berangasan lalu menyerbu dan goloknya yang lebar dan berkilau saking tajamnya itu menyambar ke arah leher Sin Leong dengan maksud memenggal leher pemuda itu dengan sekali tebas saja. Dan hampir berbareng pada saat yang sama pula, golok di tangan Bo An Kint telah menyambar pula, akan tetapi yang diserang adalah sepasang kaki pemuda itu. Bagus Sin Leong berseru dan untuk mengelak dari dua serangan atas dan bawah ini, tubuhnya melompat ke depan dan ia hendak mengambil kedudukan berhadapan dengan kedua lawannya, akan tetapi dengan cepat pula Bo An Kint telah melompat ke sebelahnya dan kembali ia berada di tengah-tengah dan kedua lawannya itu mengurung di kiri kanan. Kalau ia menghadapi yang seorang maka orang kedua akan berada di belakangnya. Kini Bo An Kint yang melakukan serangan lebih dulu dengan menusukan goloknya dari arah kiri sedangkan Bo An S.W.E. lalu menyusul dengan tusukan dari arah kanan. Kembali Sin Leong mengelak dan selanjutnya pemuda ini mempergunakan ginkangnya yang luar biasa sehingga tubuhnya seakan-akan tubuh seekor burung walet yang amat gesitnya, menyambar-nyambar di antara kedua golok yang berkelebat bagaikan dua ekor naga mengamuk. Memang ilmu golok kedua orang itu lihai sekali gerakannya dan selalu digerakkan dengan cepat dan dalam keadaan berlawanan. Kalau golok pertama menyerang dari kanan, golok kedua menyerang dari kiri, kalau yang pertama menyerang dari atas, yang kedua menyerang dari bawah. Demikianlah, maka kedua batang golok itu seakan-akan mengurung rapat-rapat dan tidak memberi jalan keluar kepada lawan yang amat gesit itu. Para penonton menahan nafas menyaksikan pertempuran hebat ini. Mereka merasa kagum sekali melihat betapa dengan bertangan kosong, pemuda yang tampan itu berani menghadapi serangan dua batang golok yang demikian lihai-nya dan sebentar kemudian, para penonton menjadi melongo karena kini mereka tak dapat melihat pula tubuh pemuda itu yang berubah menjadi bayangan putih berkelebat ke sana kemari di antara sinar golok yang putih berkilau seperti ular-ular perak. Gankong yang melihat ini, merasa terkejut sekali dan diam-diam bersyukur bahwa tadi ia tidak bertempur melawan pemuda ini, karena betapa dengan tangan kosong pemuda itu dapat mempermainkan Buan Kin dan Buan S.W.E. yang mainkan ilmu golok selihai itu, ia merasa sangsi apakah ia akan dapat kalahkan pemuda ini. Sui Lan juga merasa kagum sekali, dan diam-diam megakui bahwa dalam hal Gin Kang, pemuda itu tidak kalah dari dia. Akan tetapi, ia maklum bahwa kalau pertempuran itu dilanjutkan oleh pemuda itu dengan tangan kosong saja, sukarlah baginya untuk memperoleh kemenangan bahkan banyak sekali bahayanya ia akan terluka oleh golok yang datang menyerang bagaikan hujan lebat itu. Desin Leong bukanlah seorang pemuda yang bodoh, dan ia tahu pula tentang kenyataan ini. Tadipun ia hanya ingin mengukur sampai di mana tingkat kepandaian kedua orang murid Gobi Pai itu. Maka setelah ia mempergunakan kegesitan dan ginkangnya yang tinggi untuk melawan kedua lawannya sampai 40 jurus, tiba-tiba ia tertawa dan berkata, sekarang sudah tiba saatnya kalian harus melepaskan golok itu dan berbareng dengan itu, tahu-tahu ia telah mencabut pedang yang tergantung di punggung dan bersama dengan menyambarnya sinar kebiru-biruan menyilaukan mata, terdengar bunyi terang dan kedua saudara Boan itu cepat melompat mundur sambil berseru kaget, karena ternyata bahwa dengan sekali babat saja golok mereka telah putus menjadi dua potong. Bagus, saudara D. Kau benar-benar lihai sekali. Akan tetapi kekalahan kami adalah karena kau mempergunakan pokiam, pedang mustika, yang baik. Kami masih belum puas. Mari kita bertanding lagi mengandalkan kaki dan tangan kata Boan Kim sambil melemparkan golok yang tinggal dagangnya saja itu. Sin Leong tersenyum dan menyimpan pedangnya, sedangkan para penonton menjadi berisik karena orang-orang membericarakan pertempuran tadi dengan penuh kekaguman dan memuji-muji pemuda tampan itu. Tangan dan kaki adalah senjata yang kita bawa semenjak lahir, dan kegunaannya tidak kalah oleh pedang atau golok, kata Sin Leong. Saudara Boan, kau adalah ahli W.E. Kang Sedangkan kawanmu ini ahli G.W.E. Kang, apakah kalian berdua hendak mempergunakan ilmu silat dua serangkai Hok Tian Hok Tei, Balikan Langit dan Bumi, untuk mengeroyok dan menjatuhkan aku kembali? Boan Kim tertegun mendengar ucapaan ini, karena ternyata bahwa pemuda itu dapat menduga tepat sekali, tanda bahwa dalam hal ilmu-ilmu silat tinggi dari Godi Pai, pemuda ini telah mempunyai pandangan yang luas sekali. Apakah kau takut tanyanya dengan senyum sindir? Sin Leong tertawa sinis dan sepasang matanya yang tajam itu berseri gembira. Takut. Hahaha, itulah pantangan besar bagi suhuku Pets Jiusin Kai. Terkejutlah Boan Kim dan Boan SWM mendengar bahwa pemuda ini adalah murid Pets Jiusin Kai, pengemis sakti bertangan delapan, yang namanya amat terkenal di kalangan persilatan tingkat atas. Hektometer, jadi kau adalah murid dari Pets Jiusin Kai Kaui Esin? Pantas, pantas. Tak heran kau begini lihai. Akan tetapi, Go Bipai tak usah kalah nama dengan suhumu itu kata Boan Kim. Siapa bilang Go Bipai kalah nama? Go Bipai adalah cabang persilatan yang tinggi tingkatnya, akan tetapi kau lah yang masih amat rendah tingkatmu, dan karena kau baru bertingkat lima dalam kedudukan Go Bipai. Maka kepandayanmu yang masih rendah inilah kiranya yang membuat kau berlaku sombong dan bergaul dengan segala macam orang jahat kembali Boan Kim merasa terheran. Bagaimana pemuda ini bisa mengetahui bahwa tingkatnya adalah tingkat kelima? Akan tetapi, karena ia masih merasa penasaran sekali ia lalu membentak, marilah kita coba dan ia lalu maju menyerang dengan hebat. Pukulannya kelihatan perlahan dan tak bertenaga, akan tetapi karena ia mempergunakan Wee Kang, maka angin pukulannya mendatangkan hawa dingin pukulannya mendatangkan hawa dingin mendahului pukulan itu sendiri. Juga Boan SWE bergerak mendahului dan memukul pemuda itu dengan pukulannya yang keras dan dilakukan dengan tenaga kasar. Di dalam latihannya, Boan SWE dapat mempergunakan kekerasan kepalannya untuk memukul pecah sampai hancur lebur 10 bata merah yang ditumpuk-tumpuk, maka apabila kepalan tangannya yang dipukulkan ke arah kepala Sin Leong itu mengenai sasaran, tentu kepala Sin Leong akan pecah pula. Akan tetapi, kedua saudara Boan ini benar-benar tidak tahu diri dan kurang hati-hati. Seharusnya, sebagai orang-orang sudah memiliki ilmu silat cukup tinggi, mereka tahu bahwa dari ucapannya dan juga dari gerakannya ketika bertempur melawan mereka dengan tangan kosong tadi, pemuda ini memiliki tingkat kosong tadi, pemuda ini memiliki tingkat kepandayan yang sedikitnya sebanding dengan ahli silat Gobi Pai tingkat 2. Ketika mereka menyerang, sambil tersenyum Sin Leong melompat ke atas dan ketika membalas dengan serangan-serangan kilat, kedua saudara Boan itu menjadi sibuk sekali. Sin Leong telah melakukan serangan dengan gerak tipu Sem Hoan Cugolat, tiga lingkaran membungkus bulan, sebuah ilmu silat yang luar biasa sekali gerakannya dan sukar diduga perubahannya. Mereka seakan-akan melihat lawannya telah berubah tiga orang dan berputar-putar di sekeliling tubuh mereka, membuat mereka menjadi pening dan pandangan mati mereka kabur. Hal seperti ini selama hidup baru satu kali mereka alami, yakni ketika dulu Su Chong, kakek guru, mereka, Pek, Bitojin, pernah menguji kepandayan mereka dan kakek guru ini pun bersilat dengan cepatnya sehingga mereka menjadi pening seperti keadaan mereka sekarang. Akan tetapi, kedua saudara Boan ini memang keras kepala dan tidak mau mengaku kalah. Mereka memukul membabi buta dengan nekat sambil mengerahkan seluruh tenaga. Pada suatu saat, hampir bersamaan, Boan Kin memukul dari sebelah kiri dengan gerak tipu Chiopo Tiankeng, batu meledak langit gempur, sedangkan Boan S.W.E. dari sebelah kanan memukul pula dengan gerak tipu Taibun T.W.I. San, atur pintu tolak gunung. Pukulan kedua orang ini sama cepat dan kerasnya dan dilakukan dalam keadaan mati berkunang dan kepala pening. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dari Sin Leong yang merendahkan diri hampir berjongkok sambil menggerakkan kedua tangannya ke kanan-kiri. Pukulan kedua orang itu melesat arahnya karena disentuh oleh tangan Sin Leong dan tak dapat ditahan lagi kepalan mereka menuju ke tubuh lawan sendiri. Bluk! Black dan kedua orang itu terjengkang ke belakang dalam keadaan pingsan. Boan Kin terpukul dadanya oleh adiknya, sedangkan Boan S.W.E. terkenal pukulan W.E. Kang pada pundaknya oleh kakaknya sendiri. Eh, eh, bagaimanakah ini Sin Leong tersenyum mengejek dan menghampiri kedua orang itu? Dua kali tangannya bergerak ke arah dada mereka dan kedua saudara Boan itu siuman kembali, merangkak-rangkat sambil mengadu-adu. Eh, mengapa saling pukul sendiri? Jangan begitu, ah! Antara adik dan kakak sendiri mengapa saling pukul? Apakah kalian sedang memperebutkan warisan bukan main malunya kedua saudara Boan itu, terutama ketika mendengar suara ketariuh rendah dari penonton yang menyambut kemenangan Sin Leong dengan kagum dan gembira. Mereka berusaha bangkit sendiri dan Boan Kin lalu menjura kepada Sin Leong. Kepandayanmu sungguh lihai. Memang kami berdua harus belajar lagi sedikitnya. Sepuluh tahun setelah berkata demikian, ia lalu ajak adiknya melompat turun dan pergi dari situ tanpa pamit lagi kepada ketiga orang kawannya, murid-murid Bu Tong Pai itu. Sin Leong menengok ke arah Gankong, murid tertua dari Bu Tong Pai itu dan berkata sambil tersenyum, Nah, sekarang tiba giliranmu untuk maju. Apakah kau masih menantang si penyambit pilihanci tadi? Gankong dengan marah lalu melompat ke atas panggung. Tentu saja. Kecuali kalau pelempar gelap itu seorang pengecut, biarlah aku ampunkah jiwa ajinya Sin Leong tertawa terbahak-bahak. Hi, pelempar pilihanci. Benarkah kau seorang pengecut? Kalau bukan, lepas kau maju sambil berkata demikian, Sin Leong melompat turun dari panggung dan berdiri menonton di baris terdepan dari kelompok penonton yang makin banyak jumlahnya itu. Bukan main panasnya hati Suwilan mendengar ucapan ini. Tua bangka, apakah kau kira kau saja yang berani mempermainkan tikus-tikus kelaparan Suwilan? Tujukan kata-katanya itu kepada Sin Leong yang disebutnya tua bangka karena dulu Sin Leong menyebutnya bocah. Akan tetapi tentu saja yang mengerti sindirannya ini hanya Sin Leong sendiri yang segera tertawa dan berkata dari bawah panggung, bocah nakal hati-hati lah kau menghadapi tikus-tikus gunung itu. Para penonton merasa heran mendengar percakapan dua orang dari bawah panggung itu, dan ketika pada saat itu tubuh Suwilan melayang naik ke atas panggung dan tahu-tahu mereka melihat seorang gadis cantik jelita berdiri di situ dengan gagah dan manisnya. Pecahlah sorak-sorai yang gembira. Tak mereka sangka sama sekali akan melihat gadis muda sedemikian cantiknya naik ke atas lewitai untuk menghadapi gankong yang galak dan menakutkan itu. Inikah penyambit yang telah melukai telinga gankong? Sukar untuk dipercaya. Nampaknya gadis ini demikian lemah lembut, demikian cantik jelita, demikian halus, dan putih kulit mukanya. Dan sepasang matanya yang bercahaya bagaikan bintang kejora itu bergerak-gerak lincah dan berseri, mendatangkan kegembiraan hati kepada siapa saja yang melihatnya. Sementara itu, gankong dan kedua orang sutenya, adik seperguruannya, ketika melihat gadis ini, tak terasa pula membelalakan mati selebar-lebarnya. Inilah gadis jelita yang bermalam di hotel itu, dan yang semalam hampir mereka ganggu. Bunga indah yang telah mereka intai dan yang akan mereka petik itu kini tahu-tahu telah berada di hadapan mereka. Untuk sekejap ketiganya saling pandang dengan sinar mata penuh hati. Apakah benar kau yang menyambitku dengan nemgi, senjata rahasia? Tadi tanya gankong dengan hati-hati dan kurang percaya. Suwilan tersenyum, demikian manisnya sehingga gankong dan dua orang sutenya merasa seakan-akan semangat mereka terbetot oleh senyum itu. Kalian adalah penjahat-penjahat cabul yang bersembunyi di balik nama Butong Pai yang besar dan kau biasa memetik bunga dan bahkan kau tadi juga hampir saja menjalankan perbuatan terkutuk. Memetik sedikit daun telingamu, bukankah itu hanya merupakan sedikit peringatan saja? Untuk apakah kau ribut-ribut gankong menjadi pucat mendengar ucapan ini karena ia merasa terkejut? Demikian pula kedua setenya. Bagaimana nona ini bisa tahu akan kebiasaan mereka menjadi jahwe acat, penjahat pemetik bunga? Tentu malam tadi gadis ini telah mengetahui perbuatan mereka ketika berada di luar jendela kamar nona itu. Untuk menutup malunya dan mengalihkan percakapan kepada soal lain, gankong lalu membentak, Jangan ngaco belu. Apakah kau juga seorang anak murid siau limpai? Maka kau membantu orang siau limpai yang akan kuhajar tadi semenjak tadi? Suwilan telah meluap kemarahannya karena mendengar gankong menyebut-nyebut dan menghina nama siau limpai. Maka kini dengan mengangkat dada ia berkata, bukalah matamu lebar-lebar dan dengarkan baik-baik. Nonamu adalah seorang anak murid siau limpai asli. Tadinya nonamu masih tidak tega untuk mencelakakan kau dan dua sutemu yang sebetulnya pantas dibikin mampus ini, Akan tetapi karena kau membuka mulut besar, terpaksa nonamu hendak turun tangan. Benar seperti yang dikatakan oleh tua bangka tadi, kali ini nonamu takkan turun tangan dengan murah hati, Dan daun pelinga kalian akan kupetik semua sebenarnya dalam ucapan ini. Suwilan menyatakan mendongkolnya kepada Sin Leong yang disebutnya tua bangka, Akan tetapi oleh karena gankong tidak mengerti maksudnya, Ia hanya memandang dengan tak. Mengerti dan marah karena mendapat kenyataan bahwa gadis ini adalah seorang anak murid siau lim. Para penonton juga merasa heran mendengar ucapan gadis itu yang bagi mereka juga tidak karuan artinya, Akan tetapi mereka tetap gembira karena maklum bahwa tiap kali ini akan terjadi pertandingan yang tak kalah hebatnya dengan pertandingan yang tadi. Sementara itu, gankong yang maklum bahwa gadis ini tentu memiliki ilmu silat tinggi, Dan juga karena ia merasa marah sekali melihat orang yang telah melukai telingan, Cepat mencabut pedangnya dan berkata, Perempuan busuk dari siau lim. Jangan kau banyak cakap lagi dan kalau kau betul seorang anak murid dari siau lim, Jangan harap akan dapat meninggalkan kata demikian, Ia menggerak-gerakan pedangnya, Menyabet ke kanan-kiri sehingga pedangnya menerbitkan angin. Lagaknya ini hanya dibuat-buat untuk menenteramkan hatinya yang agak ngeri setelah melihat kelihayan pemuda tampan tadi. Akan tetapi Suwilan tetap tersenyum gembira dan memandang dengan mat mengejek dan menganggap rendah sekali. Dengan gerakan lucu ia menggerakkan kepalanya ke arah dua orang kawan gankong sambil berkata, Apa gunanya dua ekor anjing banci dan muka hitam itu? Suruh mereka maju sekalian. Melawankah seorang diri saja kepalang tanggung bagi ku Suwilan memang sengaja hendak memperlihatkan kepandayan agar jangan sampai kalah muka dengan pemuda yang bernama The Sin Leong tadi. Meledaklah suara ketawa para penonton mendengar dan menyaksikan gadis itu berkata-kata. Ternyata gadis ini lebih berani, lebih lucu, dan lebih hebat dari pemuda tampan tadi, maka ingin sekali mereka melihat apakah kepandayan darah jelita ini pun sehebat kepandayan pemuda tadi. Muka gankong menjadi merah padam sedangkan kedua orang sutenya pun marah sekali. Orang kedua dari butong pai itu yang berwajah tampan dan berpakaian merah serta pesolek sekali, merasa dihina karena disebut anjing banci, maka ia lalu melompat dengan pedang di tangan, demikian pula si muka hitam. Akan tetapi gankong memberi tanda agar kedua setenya itu jangan bergerak dulu. Setidaknya ia merasa malu untuk melakukan pengeroyokan. Coba saja pikir, masa tiga orang laki-laki gagah perkasa, anak murid butong pai, harus mengeroyok seorang darah muda dari siauling pai? Kalau dunia kang ou mendengarkan hal ini, kemana mereka harus menaruh muka? Bangsat perempuan, kau berani menghina anak murid butong pai teriak gankong sambil menusukan pedangnya ke arah dada suilan tanpa mempedulikan kenyataan bahwa gadis itu masih belum memegang senjata. Jelek sekali seru suilan dan secepat kilat ia memiringkan tubuh ke kiri, disusul dengan tusukan dua jari tangan ke arah metu gankong dengan tangan kiri, akan tetapi ketika gankong dengan kaget memiringkan kepalanya untuk menghindarkan matanya yang hendak dicongkel keluar, tiba-tiba tangan gadis itu yang sebelah kanan telah bergerak cepat menghantam jari-jari tangan gankong yang menggenggam pedang. Plak tangan kanan suilan dengan jari terbuka berhasil mengetok jari tangan gankong yang memegang pedang dan terang pedang itu terlepas dari pegangannya, terjatuh di atas lantai panggung. Gerakan lihai yang baru saja dilakukan oleh suilan dengan berhasil baik sekali ini adalah satu gerak tipu dari ilmu silat bicongkun, ilmu silat kepalan menyesatkan, yang penuh gaya-gaya palsu dan tipu-tipu yang benar-benar membingungkan dan menyesatkan dugaan lawan. Sambil tertawa hahaha hai hai suilan mengejek lawannya, nah, apa kataku tadi? Jangan kau maju sendiri, ajaklah kedua sutemu itu maju bersama. Kau bandel sih mendengar ucapan dan melihat lagaknya yang seperti seorang ibu menegur dan memarahi anaknya itu, para penonton gelap tertawa dengan hati puas, mentertawakan gankong yang memandang dengan penuh keheranan. Dia sungguh tidak mengerti bagaimana dalam segerakan saja gadis ini berhasil membuat pedangnya terlepas dari pegangan. Sebagai seorang ahli silat yang mahir, tentu saja ia pun tahu bahwa gerakan tadi adalah jurus dari ilmu silat bicongkun, akan tetapi jari tangan gadis itu menghantam tangannya, gerakan ini tidak termasuk gerakan bicongkun lagi dan hampir mirip dengan ilmu silat yang jiao kang dari butong pai sendiri. Ia tidak tahu bahwa pukulan ke arah tangannya yang dilakukan oleh swilan tadi adalah sebuah jurus dari kiautasina yakni gabungan kimna dari siaulim pai dan butong pai yang terdiri dari 120 jurus dan yang telah dipelajari secara sempurna oleh gadis itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!